Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sahabat petani semua Salam hijau dari saya Nardisu Nah, jadi ini adalah tanaman semangka kami Yang sekarang usia 32 hari Nah, jadi teman-teman Setiap petani semangka Setiap orang yang menanam semangka Semuanya tidak berjalan lulus Tidak berjalan mulus Pasti ada beberapa kendala Walaupun tidak banyak, pasti ada Salah satu contoh soal penyakit tanaman semangka ini Sebenarnya tanaman semangka ini Untuk perawatannya sebenarnya sangat mudah Kita hanya tinggal melakukan pemupukan, penyemprotan Melakukan polinasi bila perlu Tetapi dalam masalah perawatan Pasti mempunyai kendala Salah satunya adalah Tanaman kita Buas semangkanya itu ada yang tidak jadi Kemudian Daunnya itu Ada yang kuning Kemudian pertumbuhannya lambat Dan disini saya ingin menyampaikan Bahwasannya Beberapa tanaman pohon saya ini Ada terserang penyakit Dia seperti Layupusarium Tapi bukan layupusarium Kalau tidak salah saya itu Fusarium blek Bahasa Inggrisnya Jadi dia itu Tanamannya untuk pangkalnya Pangkalnya itu sehat walapiat Di bagian ini Daunnya ini sehat walapiat Tapi pucuknya itu dia menguning Layu Nah seperti ini Saya kasih contoh Nah ini dia Jadi ini Adalah contoh Penyakit yang Saya sebutkan Penyakit ini Sangat Mudah kita jumpai Pada tanaman semangka kita Padahal Di bawahnya itu Nah ini cabang Cabang air Nah ini cabang air Nah ini Ini batangnya Padahal yang lain Daunnya masih bagus Nah Jadi ini Untuk masalah penyemprotan Kami selalu rutin Menggunakan Punggisida daun Dalam hal ini Punggisida daunnya Antrakol Ini Selalu rutin Kami gunakan Selain punggisida Juga menggunakan Insektisida Namun Walaupun begitu Masih juga Terserang oleh penyakit Nah Jadi kalau sudah seperti ini Apabila teman-teman Tanaman semangka Teman-teman itu punya Kendala yang seperti ini Penyakit seperti ini Ini Sudah tidak bisa diobati Karena Tanaman semangka ini Hanya bisa kita lakukan Pencegahan Nah Jadi ini Ini sudah jelas Ini adalah Virus Kalau saya mengatakan Ini virus Dan ini Tidak bisa diobati Karena Kalau dikatakan Kurang pupuk Buktinya yang lain Masih hijau Royo-royo Kemudian Kalau dibilang Karena Kemarau Di sini Musim penghujan Kalau dikatakan Kurang air Tidak mungkin Karena Bedengannya Masih basah-sah Lembab Ini tidak bisa kita Obati Jadi jalan satu-satunya Adalah Biar supaya Ini tidak menyebar Ini kita potong Nah ini kita potong Kita potong Kemudian Nanti kita buang Jauh-jauh Itu ada juga Yang kena Jadi yang kena itu Kita buang Kita potong Dan Kita buang jauh-jauh Kita potong saja Jadi penyakit ini Sangat Besar dampak Negatifnya ya Teman-teman Salah satunya adalah Akan Merusak Tanaman-tanaman yang lain Karena sifatnya ini Adalah menular Selain merusak Daun Tanaman Ini akan Merusak buah Ini akan Merusak buah Saya kasih contoh Ini dia buahnya Nah Ini buahnya Buahnya juga Ikutan menguning Nih Ini pentilnya Seharusnya ini Sudah besar Sebesar Telur ayam Tapi karena terkena Penyakit ini Dia Menjadi Seperti ini Ini tidak bakalan jadi Karena sudah kuning Jadi ini kita buang saja Kita buang Kita campakkan Nah Seharusnya itu Bisa Sebesar ini Dan Ini juga Dia terkena Jadi dampaknya Sangat Sangat Negatif ya Dan penyebarannya Cukup cepat Ini penyebarannya Cukup cepat Bayangkan nanti Ini kan Dia nanti Bersentuhan Dengan tanaman yang lain Bersentuhan Dengan tanaman yang lain Dan tanaman yang lain Akan Terkena juga Oleh virus ini Jadi Kalau teman-teman Tidak percaya Ini Saya biarkan saja Ini tidak saya potong Oh tapi saya potong saja Sayang Daripada Jadi penyakit nanti Nah Ini saya buang Dan Kalian harus tahu Ada juga Sudah dua pohon Yang saya cabut Yang saya buang Ini Disini dia tadi Lokasinya Nah ini Kemarin Hanya satu Disitu Satu disitu Ternyata menyebar Mengenai sampingnya Dan yang sampingnya Itu barusan Saya cabut Kalau yang kemarin Itu sudah saya buang Jauh Dan ini saya tunjukkan Ya teman-teman Nah ini dia Ini saya cabut Nah padahal Batangnya masih bagus Masih hijau Royo-royo Dan buahnya Kalian bisa lihat ini Buahnya juga rusak Nah ini dia buahnya Nah ini Ini Nah ini dia Ini sudah tidak bakalan jadi nih Makanya ini saya buang Nah saya cabut Ini nanti akan saya buang Jauh ke sana Nah Jadi Tanaman semangka ini Memang Dia Ya Mudah-mudah gampang lah Gampang-gampang sulit Kalau penyemprotan Saya rasa Ini selalu rutin Selalu rutin Ya lima hari sekali Tapi pada kenyataannya Masih kena juga Kalau dikatakan Layupusarium Pencegahannya kemarin Sudah Sebelum tanam Kami sebar Dolomit Dan Itu cukup Lumayan banyak Kalau untuk luas Empat rantai ini Kami menggunakan Tiga karung kemarin Sayangnya Tidak saya upload Waktu aplikasi Nah itu Itu juga ada yang kena itu Tapi kalau daun yang seperti ini Dia tidak terlalu bahaya Nah Ini tidak terlalu bahaya ini Karena ini Masih bisa Produktif Tapi Walaupun Gitu Ini tetap kita buang Ini daunnya aja kita buang Kita pangkas Daunnya Daunnya kita pangkas Dan ini tidak perlu kita buang jauh Nah Ini kita pangkas saja Nah yang kuning seperti ini Ini kita pangkas Kalau ini Kemungkinan besar kekurangan KCL Nah itu dia Jadi untuk teman-teman Silahkan Lakukan penyemprotan Dengan rutin Penyemprotannya Ya Tidak terlalu banyak Pesticida Cukup Pungisida Kemudian Insektisida Dah Itu aja Kalau kalian mau menggunakan Pupuk cair Silahkan Bebas Yang murah-murah aja Harga Rp20.000 Juga ada untuk Pupuk cair Nah itu dia Jadi cukup sekian guys Informasi dari saya Semoga bermanfaat Untuk kalian yang ingin tanam semangka Atau yang baru mau belajar semangka Semoga Video edukasi saya ini Membuat kalian Senang Terhibur Dan Paham Dalam hal ini saya tidak mengajari Hanya saja saya ingin memberikan edukasi Untuk Kalian-kalian yang Ingin bercocok tanam Oke Ini waktu sudah sore juga Jam setengah enam Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum Bye Sub indo by broth3rmax